Halo teman-teman semua selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman pada malam hari ini aku mau review ya Suasana keberangkatan Jam malam di terminal AKAP Jadi ini rame banget Ada 4 unit bus PO bus asal Aceh nih yang berangkat 2 unit sempat istar 2 unit bus putra pelangi Dan 1 unit bus makmur Nah jadi kira-kira seperti apa Suasana pada malam hari ini Langsung aja kita tonton videonya Let's go Nah jadi malam hari ini Rame banget nih teman-teman Bus yang akan berangkat ke Medan Ini semua bus premium ya Tronton semua Ini ada 2 unit bus sempat istar Berangkat dari pekan baru Nah itu ada bus putra pelangi juga Berangkat yang SR2 nya Jadi dominasi bus Aceh nih di pekan baru semakin hari semakin rame ya Semakin banyak Luar biasa banget nih bus-bus Aceh ya Karena sebelumnya ada bus CKJ juga Bus lintas Medan Aceh yang masuk ke sini Tapi sekarang sudah off ya Nah sekarang ini bus sempat istar 2 unit yang jalan dari pekan baru Bus putra pelangi juga 2 unit Dua-duanya teronton ya Ini suasana penumpang nih rame banget Ini ada bus makmur Seat 21 yang akan berangkat malam hari ini Kalau penumpang bus makmur nih gak pernah kita ragukan lagi ya Selalu ramai ya Selalu full seat dari pekan baru Nah ini Penuh ya Jadi bus sempat istar nih sekarang masuk ke peron ya Kedalam ya Karena ini di tempat keberangkatannya biasa tuh lagi ada perbaikan Itu sepertinya jalannya lagi di perbaiki lagi tuh kita lihat tuh Jadi masuk ke peron 1 nih bus sempat istarnya Penumpangnya rame banget tuh Full seat Ini bus putra pelangi keberangkatan jam setengah 8 malam Atau trip kedua Yang jetliner ya BL7612AA Kita coba lihat dulu suasana Keberangkatan bus sempat istar Jadi ini trip pertama yang double decker BL7998AA Jadi satu alasan ya mungkin kenapa bus-bus AC ini Dapat tempat lah ibaratnya ya Banyak peminatnya di lintas bedan pekan baru Karena satu soal fasilitas di dalamnya tuh mewah banget Yang kedua juga ada berhenti sholat subuhnya Yang ketiga itu nyaman ya di jalan ya Nggak ada ugal-ugalan ibaratnya Jadi penumpang mungkin merasa nyaman Nah fasilitasnya juga lengkap ya Bagi ini bus sempat istar nih Kita lihat nih Dua unit sekarang yang jalan Kemarin sih sempat satu unit ya Yang double decker aja Tapi sekarang udah dua unit nih Yang seat 111 kadang masuk kesini Itu yang teronton sekali ya Coba kita lihat nanti ya ke belakang Nah ini yang di Dalam aja yang di bawah ya Yang kelas tertinggi udah penuh nih bus sempat istar nih Ada penumpangnya juga ya Seat jumbo Kita coba lihat dulu Nah ini dapat snack ya Kita ingin tanya nih sama abangnya ya Agen bus sempat istar nih Harga tiketnya berapa sekarang dari pekan baru Itu dapat snack fasilitasnya ya Karena baru bus sempat istar juga nih Yang seperti ini fasilitasnya Ini ada toiletnya di bawah Nah itu untuk di atas ya teman-teman Coba kita lihat dulu toiletnya Bang izin bang Untuk yang double decker ini berapa nih bang Arga tiketnya bang Ini berapa nih bang Yang atas nih bang Yang atas Yang atas 300 Yang bawah 550 550 ya Jadi yang atas nih 300 ribu teman-teman Sementara yang bawah 550 ribu ya Tapi ini Untuk fasilitas yang didapat ya Kalau di Pesawat ini udah first classnya nih Nah di bus sempat istar nih Dia first classnya Coba kita lihat nih Kaki kita bisa masuk ke dalam ya Selonjoran ya Selonjoran ya Nah di depan tuh ada Tempat slipper busnya juga Dua unit tuh Itu ada CCTV-nya Ada dua TV LCD-nya juga Jadi bener-bener nyaman banget ya Yang 300 ribu nih Yang atas nih kita lihat ya Warna merah ya Selimutnya Dominannya Dingin banget Wanyi lagi Oke Coba kita Ini ada penumpang mau naik ya Jadi Teman-teman bisa lihat sendiri ya Kenapa bus sempat istar Bus putra pelangi lah Kurang lebih sama lah Fasilitasnya ya Kenapa bisa Ramai banget penumpangnya Dari pekan baru Karena tuh Di dalam tuh Bener-bener ruah banget lah Untuk di pekan baru ini Masih Belum banyak ya Bus-bus yang Dengan fasilitas semewa itu Nah ini yang Scania K410 Tronton Ada bus LDPO Dari Kerinci Langsung berangkat ya Ini kita coba masuk dulu Nomor pintu 73 Ini trip keduanya nih Jadi ini desain masuknya Tangganya seperti ini ya Biasanya ini di tengah Tapi ini Dari sini nih Tangga kita Jalan Nah karena nanti Duduk dimana nih Teman-teman Mungkin disini ya Duduknya ya Keren banget nih Desainnya Ini sheet 111 Ada Sekatnya Nah Teman-teman bisa lihat ya Selimutnya tuh Tebal banget nih Ini tebal banget nih Bantalnya juga jumbo Besar banget Ada Gambar bersumpah Tisternya lagi Kalau kita di depannya Enak banget nih Seperti ini Jadi Pakai topi ya Agak sedikit terhalang Tapi Untungnya kaca atas Enggak di Full tutup Pakai kaca film ya Atau stiker Jadi masih kelihatan Di dalam Masli wangi banget nih Teman-teman nih Nah ini jarak kita Untuk berjalan Sedikit sempit Sebenarnya nih Jadi kalau untuk Gue belakang Agak susah nih Ini aku miring nih Jadi kalau teman-teman Mau berangkat Seat 111 Kalau enaknya Dapat Yang di Pinggir ya Kalau di tengah kita Seperti ini nih Jadinya Lihat ke Samping kiri Canggung Ke samping kanan Tuga Ada orang Canggung banget ya Enggak ada AC sih Tapi Jadi enggak terlalu dingin Itu Nilai plusnya Kalau Minusnya Seperti itu Kita Viewnya Enggak dapet Sama sekali Jarak antar kaki Lebar banget Ini sandaran tangan Waduh Asli ini Bener-bener Nyaman banget Seatnya Kita coba Turun lagi Ada bus LS 014 Yang skyliner ya Baru masuk juga tuh Nah Kita turun lagi Ini drivernya nih Keren banget ya Driver bus Batistar ya Pakai jas Pakai Dasi Jadi teman-teman Kalau Semua Fasilitas bus Pekan baru Medan seperti ini Pasti penumpang juga Semakin Tau ya Mana yang harus Dinaikin ya Jadi persaingan Di lintas Medan Pekan baru Itu bener-bener Keras banget Sekarang Wajib Bus Premium Fasilitas juga lengkap Light race Limut Karena penumpang Jaman sekarang tuh Udah tau ya Mana bus yang Nyaman Mana bus yang Fasilitasnya lengkap Jadi wajar aja Bus-bus AC ini Sekarang Mulai Banyak Tripnya dari Pekan baru Nah bus makmur Belum ada yang Masuk lagi nih Benernya bus makmur Masih yang terbanyak Dari Pekan baru ya Ada 8 unit Kalau gak salah Tapi ini Tumben-tumben nih Udah jam setengah 8 Jam 7 lewat Masuknya Jam 7 lewat Belum ada yang Masuk Biasanya gak henti-henti Bus makmur Gak pernah putus ya Keluar satu Masuk satu Keluar satu Masuk lagi satu Cool ya Penumpang bus Ailes Itu juga Bus putra pelangi Penumpangnya lumayan Banyak tuh ya Kalau putra pelangi Ini udah Setiap hari Teman-teman 2 unit Lalu Berangkat Dari Pekan baru Di belakang ada Bus Laksmi Langgeng Juga tuh Oke Jadi sekian dulu ya Untuk suasana Keberangkatan Malam hari Di terminal Agap Pekan Baru Nah tuh Bus makmurnya Langsung berangkat Terus satu lagi Masuk tuh Yang seat 21 Makmur Osor ya 1836 Susul bus Intra Trip terakhir Jadi ini rata-rata Bus premium Semua Yang berangkat Malam hari ini Dari Pekan baru Terima kasih banyak Sudah nonton video aku Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Thank you Assalamualaikum Assalamualaikum